Saya langsung konfirmasi, benar apa tidak tentang kronolog ini? Dari yang disampaikan beliau, ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Jadi kita sama-sama tahu tata-tata. Sebentar pimpinan, saya hanya meluruskan dan disampaikan. Tidak bisa, tidak bisa diluruskan ketika ada pertanyaan sebuah. Ada satu hal yang saya coba urai, karena ini tidak dijelaskan Pak Kapolri dalam paparannya terkait masalah motif. Suatu peristiwa pidana tentunya tidak terlepas dari motif. Ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Kan begitu. Setiap suatu peristiwa pidana pasti ada hubungan sebab dan akibat. Tadi dalam halaman 23, motif Saudara Perdi Sambo merencanakan dan memerintahkan Saudara Richard melakukan penembakan akan diungkapkan di persidangan. Saya akan mengkonfirmasi Pak Kapolri, benar atau tidak tentang motif ini. Dari berbagai sumber, dan saya mencoba memformulasikan tentang motif ini dan mudah-mudahan Pak Kapolri memberikan jawaban, benar atau tidak, tentang apa yang saya sampaikan. Kejadian di Magelang, tadi sempat disinggung. Tanggal 2, mereka berangkat ke Magelang rombongan pertama. Itu ada Putri, ada Brigadier J, ada Riki, Richard, dan Kuat, termasuk asisten rumah tangga, namanya Susi. Itu tanggal 2. Tujuan mereka adalah untuk melihat anaknya yang sementara sekolah di Magelang. Dan mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil, lantai 2, dan segala aktivitas dalam rumah itu, itu bisa dilihat. Sangat mudah untuk dilihat. Lalu kemudian, tanggal 4, ada kejadian. Ada kejadian di mana Brigadier J, atau pada siang hari, si Putri tidur di sofa, di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadier J ingin membopong. Katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadier J agar tidak melakukan itu dan menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Tanggal 6, Perdisambo menyusul dan ingin merayakan hari pernikahannya pada malam hari. Bergabunglah mereka di sana. Di Magelang. Besok paginya Perdisambo pulang, ke Jakarta balik, tanggal 7 pagi, lalu kemudian ada kejadian pada sore hari. Jam 17.30 menjelang maghrib. Ini sebenarnya pemicu. Saat itu, Brigadier J masuk dalam kamar, Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar, dilihat oleh Kuat. Mengendap-ngendap, lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari. Mendengar ada tangisan di dalam kamar oleh Putri, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi, lalu kemudian ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh Putri. Lalu kemudian Kuat menyarankan ke ibu agar kejadian ini dilaporkan ke Perdisambo. Malam harinya, jam 11 malam, Putri melaporkan apa yang dialami pada sore hari itu ke Sambor lewat telepon. Karena pada jam 7.30 yang menjelang maghrib, melihat ibu dalam kapal, kuat melihat ibu dalam posisi nangis, pakaian acak-acakan, dan sebagainya sambil menangis. Tolong saya disampaikan benar apa tidak tentang informasi itu, tentang motif ini. Jam 11 malam, Putri menelpon ke Perdisambo dan sambil menangis menyampaikan bahwa saya diperlakukan seperti ini. oleh si Brigadir J. Ditanya lebih lanjut, di Jakarta nanti saya jelaskan. Artinya penjelasan lebih rincinnya nanti dijelaskan oleh Putri ke apa namanya, ke Perdisambo setelah tiba di Jakarta. Mereka berangkatlah tanggal 8 balik, berangkat pagi dari Magelang ke Jakarta. Tiba di rumah Seguling sekitar sore hari. Dikonfirmasi. Boleh jadi juga, Perdisambo mengkonfirmasi kepada para jualan pada saat dibagilah apa yang dialami oleh ibu. Sehingga muncul kemarahan. Muncul kemarahan, emosi, dan sebagainya saat itu. Tiba di rumah Seguling, dikonfirmasi apa yang dialami oleh ibu. Ternyata diceritakan semua apa yang dialami tanggal 4, lalu kemudian tanggal 7 itu. Marahlah si Perdisambo murkah, hilang akal sehatnya sebagai bintang 2, yaitu di luar apa nalar kita. Diajarlah mereka ke Durian 3. Di Durian 3 terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambu. Setelah merasa bahwa dia harkat dan mertabat kehormatan dan harga dirinya sebagai suami dilecehkan sedemikian rupa. Malam harinya Sambu melaporkan kejadian di Durian 3. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar apa tidak tentang kronologi ini. Itu satu. Lebih rincinya bisa saya sejelaskan. Tapi secara garis besar saja begini Pak Kapolri. Supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak. Karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kosalitas sebab dan akibat dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Bisa Pak? Bisa, bisa, bisa. Saya langsung konfirmasi. Benar apa tidak tentang kronologi ini? Kalau bertanya pada mitra lewat sini dulu Pak. Oke lewat pimpinan? Ya. Dihisinkan? Jadi begini Pak. Ini Bapak endapkan dulu tidak usah langsung karena ini bukan pansus. Enggak pimpinan. Ini akan ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaannya apa tadi Pak? Enggak setelah dijawab. Bagaimana Pak Kapolri? Mau dijawab enggak? Silahkan Pak. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Jangan diinterupsi dulu. Jangan diinterupsi. Ini ruang saya. Silahkan Pak Kapolri. Silahkan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Sudi. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun, mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari Saudara RS. Namun, kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian, kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi, pada intinya jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik. Terima kasih, Pak Kapolri. Kan ini perlu penjelasan, Pak. Supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada ini lah, masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax. Seperti ada temuan uang 900M di rumah Ferdi Samba, apa betul itu terjadi? Apa benar ada penemuan seperti itu? Apa benar polisi melakukan penyitaan? Apa benar ada angka seperti itu? Mohon dijawab, Pak Kapolri. Intrupsi pimpinan. Intrupsi pimpinan. Sebentar, Pak Ketua. Intrupsi pimpinan. Sebentar, Pak. Enggak. Sebentar, Pak. Pimpinan, ada tata tertib dalam MD3 ketika seorang anggota menanyakan terhadap sesuatu mitra itu tidak bisa diintrupsi dengan anggota. Ingat itu. Silahkan pertanyaan dilewatkan di sini, jangan diinterupsi. Jadi kita sama-sama tahu tata tertib. Sebentar, Pimpinan. Saya hanya meluruskan yang disampaikan. Tidak bisa. Tidak bisa diluruskan ketika ada pertanyaan sebuah anggota. Bukan, saya tidak meluruskan Pak Suding. Saya intrupsi pimpinan tadi. Saya tidak menurusi Pak Suding. Ketika ketua bicara, saya intrupsi. Jadi saya tidak mengintrupsi anggota. Saya mengintrupsi pimpinan. Kalau tidak diperbolehkan intrupsi pimpinan, apa dasarnya? Terima kasih. Saudara Juhan Budi, mekanisme rapat kita, rapat dengan pendapat, itu dipimpin oleh pimpinan. Pimpinan mengatur jalannya rapat. Oleh karena itu, setiap mitra ketika sedang berikutnya lewat sini, prosesnya Pak Suding sedang bertanya sama Pak Kapolri, pertanyaan langsung kayak begini juga lewat di sini. tidak bisa langsung juga. Kecuali kalau itu pansus angket. Yang sudah disumpah, ini tidak. Jadi ini izin. Apakah Pak? Sebentar dulu Pak. Bapak masih mau melanjutkan pertanyaan kepada Pak Kapolri. Saya akan lanjutkan. Ya? Lewat pimpinan. Yes, oke. Makasih. Terkait dengan berita yang viral. Ini menurut saya ini perlu ada kejelasan, Pak. Ini perlu ada kejelasan, Pak Ketua. Supaya masyarakat kita tidak lalu kemudian apa namanya disuguhi dengan berita-berita hoax yang memang sengaja dipreming. Dan tujuannya memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Desmond tadi atau siapa tadi. Agendanya adalah untuk merusak institusi kepolisian. Pintu masuknya lewat kasus Sambo. Seperti kata Pak Arteria. Ada agenda seperti itu. Jadi kita jangan melihat hanya sekilas bahwa kasus ini tapi ada agenda besar di balik ini. Nah itu kita tidak inginkan. Institusi kepolisian ini dirusak sedemikian rupa oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita minta dari tim cyber supaya proaktif melacak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk merusak institusi negara seperti institusi kepolisian. itu terkait menyangkut masalah apa namanya temuan uang apa banker dan sebagainya dan sebagainya. Saya minta juga penjelasan dari Pak Kapolri tentang hal ini. Karena ini karena ini menyangkut apa ini viral dan ini juga merusak institusi. Saya akan-akan ini institusi kepolisian pengumpul duit-duit haram apa segala macam. Ini kan aranya ke sana Pak Ketua. Berita-berita seperti itu. Ya kan. Itu selanjutnya Pak Kapolri dalam proses penanganan kasus ini memang kita juga tidak bisa melepaskan ada satu kesan yang muncul di masyarakat. Padahal kita inginkan bahwa institusi kepolisian ini adalah satu garis komando. Tidak boleh ada faksi-faksi dalam satu institusi. Ya kan begitu. Oke lah kalau kemarin ada mengatakan ada kaisar sambuh yang membangun kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Tapi sedapat mungkin ini dihindar. Tidak terjadi. Ini akhirnya hanya ada satu matahari di institusi kepolisian Pak Kapolri yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit. Sehingga kesan bahwa ini tidak solid di institusi kepolisian dalam hal penanganan suatu kasus dan sebagainya ini tidak terjadi lagi. Ini yang kita harapkan seperti itu.